Ada pertanyaan yang saya tidak jawab semua aspek Karena aspek lain, aspek bagian dokter Biar dokter yang menjawab Saya akan jawab yang aspek dari saya saja Yang saya jawab yang dua hal saja Hasil tes darah, gula puasa 150 Lalu ada SGBT, SGOT, GAMA Ini akibat minum obat hormon Apa boleh atau tidak, jangan makan buah Menurut saya yang jangan itu makan otak hormonnya Hormon itu diproduksi oleh tubuh manusia Kalau hormon itu apa sih contohnya? Kalau enzim itu apa sih contohnya? Enzim itu dalam tubuh kita, misalnya kita makan karkohidrat Maka dia produksi amilase Makan protein, protease Makan lipak Lihat lemak, maka enzimnya namanya lipase Kalau hormon, hormon itu misalnya contohnya insulin Itu hormon Tapi ada ribuan, ratusan hormon dalam tubuh kita Kalau kita marah, kortisol Kortisol itu hormon Gembira itu endorbin Aceptan, rasa diterima Itu akan muncul hormon namanya serotonin Antusias itu adrenalin Cinta kasih itu melatonin Semua hormon ini akan diproduksi Tergantung perasaan kita Sekali lagi saya sarankan Coba simak pelajaran saya yang judulnya sistem imun Ketik saja sistem imun jalut Ada beberapa sesi Dalam pelajaran-pelajaran sistem imun saya ini Saya tekankan pentingnya perasaan Karena nutrisi itu bahan baku Enzim itu tukang Tapi hormon itu seperti mandor Nutrisi itu bahan baku Enzim itu katalisator Hormon itu seperti modulator yang mengatur Nah hormon itu dipengari oleh apa? Oleh amidala Oleh otak kita bagian perasaan yang namanya amidala Makanya tadi kalau saya gembira Endorbin, marah, kortisol, ketakutan, sitokin Apa sih takut? Apa sih marah? Apa sih gembira? Kan perasaan Itulah kenapa sebenarnya John Kabat-Zinn Dokter di Fakultas Kedokteran MIT Amerika Siapa sih John Kabat-Zinn itu? Yang mengajarkan kesembuhan Untuk lewat keseimbangan hormonal Kenapa kita perlu keseimbangan hormonal? Karena kita banyak makan makanan yang Sudah salah hormon Makan ayam salah hormon Suntik hormon Maka bukan suntik ya makanannya Maka kalau diketik MBSR John Kabat-Zinn John Kabat-Zinn ini seorang dokter di Fakultas Kedokteran Inilah si John Kabat-Zinn Yang saya banyak belajar itu dari John Kabat-Zinn dan Bim Hof Mengenai olah nafas yang namanya MBSR Mindfulness Based Stress Reduction Ya saya bikin gampang olah rasa Inilah yang akan mengambil Keseimbangan hormonal Sesuai dengan kebutuhan tubuh Jadi kelebihan hormon estrogen Misalkan angker panyudara Kekurangan jadi frigid dan seterusnya Nah hormon itu ya kalau misalnya obat Dokter kasih obat ya tentu boleh namanya dokter ya Tapi kan kita hidup ini kalau bisa bertahap Juga jangan ekstrim langsung lepas obat Nah supaya gula darahnya stabil Saya sambungkan ke soal gula darah dan hormon Kalau obat dari luar tubuh itu ya pasti Akan ada dampak samping Ya pasti cepat atau lambat Kalau makanan enggak ada dampak samping Maka suplemen kalau dia makanannya alam Ya itu pasti enggak ada dampak samping Dan kalau dia 100% alam Pasti ibu hamil boleh makan Anak bayi bisa untuk empasi Makanan pengganti asi Jadi suplemen bagus nih Tapi ibu hamil jangan makan ya Pasti bukan alam gitu ya Nah maka untuk mengatasi ketidakseimbangan hormonal ini Olah nafas yang mana Supaya nyambung ke olah nafasnya serial 4 sampai 15 Yang pagi ini DWA Group baru aja saya post olah nafas Kalau enggak salah cinta kasih Sebelumnya lagi olah nafas pengharapan Nah itu olah nafas yang oleh John Kabat Sin tadi Itu disebutnya MBSR Nah saya ganti olah rasa Saya tunjukkan kalau di MPHS MBSR itu yang mana sih Ya ketiknya MBSR berjarot di Youtube Tapi itu adalah modul 4 sampai 15 Banyak MBSR-nya Modul 5 juga mengenai MBSR Mindfulness Diajari cara makan yang nikmat Nanti olah nafas yang limat Judulnya mengenai ikhlas Makanya kalau serial 4 Misalnya workshop 4 Carot Itu adalah untuk keseimbangan hormonal Yang beberapa minggu ini Saya post melanjutkan yang serial 15 Ada olah nafas ucapan syukur Jadi nanti hormonnya akan imbang Karena perasaannya Modul workshop 4A Autonomic nervous system ini dasar teorinya Kalau suka teori simak ini Gak suka teori Gak usah nyimak teorinya Langsung praktek aja Olah nafas pengharapan Olah nafas ucapan syukur Kenapa? Karena begitu orang bersyukur Itu serotoninnya banyak Jadi rasa itu hormon Marah, kortisol, kepahitan, penefrin Takut, sitokin Begitu tenang batin Olah nafas 4B Yang di post mungkin berapa hari yang lalu Sekarang kan sudah sampai 4A Atau 4D Begitu ada ketenangan batin Serotoninnya banyak Nah tubuh itu akan produksi Kalau produksi tubuh loh ya Gak akan berlebihan Gak akan overdosis Tapi kalau disuntik hormon Nyuntiknya kelebihan Ganggu yang lain Karena hormon itu prinsipnya Keseimbangan hormonal Dan tadi makanya saya katakan Hormon itu Kalau belajar yang tadi Sistem imun Erat sekali hubungannya Dengan perasaan Itulah kenapa John Kapocin Menekankan olah rasa Olah nafas Seperti yang tadi Yang kita pagi-pagi Untuk Kelistikan jantung Ya atau Mas Gugung bilang Nafas lambat Tarik 10 Buang 10 Tarik 15 Buang 15 Atau kayak senci Tujuannya adalah Perasaannya Batinnya tenang Nah keseimbangan hormonal Karena hormon itu Gak boleh berlebihan Kekurangan kortisol Ya letoy Ngantuan Ngeces Begitu diem sebentar Air liurnya keluar Ngeces-ngeces Kayak Itu terlalu banyak Para simpatiknya Ngantuan Kita butuh kortisol Ya semua hormon itu butuh Ya Sebenarnya gak ada hormon baik Gak ada hormon jahat Yang butuh seimbang Tapi kalau kebanyakan kortisol Gak bisa tidur Ya karena siapa? Karena fokus terus Matanya melotot Pikirannya aktif terus Jadi kita butuh melatonin Dan serotonin Berdua ini menjadi Modulator tidur Nah Lalu Kalau dokter yang memang Mengerti hormon Dan dicek hormonnya kurang Lalu terapi hormon Ya tentunya boleh Tapi kalau bagi saya Ada cara Menyeimbangkan hormonal Ya Tanpa obat Atau suntik hormon Tapi kalau menjaga Adanya darurat Sakit itu kan Ya dokter mengerti Wah ini memang Hormon Misalnya apa Ekstrogenya kurang Kurangnya jauh sekali Ya terapi hormon boleh Tapi jangan terus Males periksa lagi 3 bulan 6 bulan Periksa lagi Karena kalau Jangan misalnya gini Dikasih resep obat Aduh ke dokter mahal Resep yang samanya Tembus lagi Tembus lagi Tembus lagi Tembus lagi Kalau kita bicara obat Atau ini obat ini Akan berdampak pada ginjal Kalau dipakai terus menerus Misalnya kayak gitu Makanya Ya emang jadi butuh biaya Tapi daripada tubuh Jadi berisiko Namanya resep itu Ya sekali pakai Paling nggak dua kali lah mungkin Tapi jangan Resep yang sama Udah tahu deh pokoknya sekarang Sama orang apoteknya Udah kenal kok Nanti tinggal beli lagi Beli juga dikasih Itu nggak pakai resep Nah tapi Nanti jadi malah Kelebihan Kalau bicara Tadi Hormon Nah sekarang soal Gula puasanya Gula puasa 130 Yang ketinggian Gula puasa Di bawah 100 Idealnya malah 70 Kalau masih tinggi Bahkan gula puasa Di atas 120 Anda jangan lepas Obat diabetes dulu Saya tidak mengajarkan Langsung lepas obat Kalau di bawah 120 Nah mulai kurangin dosisnya Sampai nanti Bisa di bawah 100 Ada lepas obat Karena sebenarnya Obat diabetes Obat kolesterol Obat segala macam Itu sebenarnya Kalau Yang obat-obat terbaru Sekarang ini Yang itu Nggak ngerusak kinjil Seperti Pak Dr. Pahidon Tadi malam saya setuju Yang ngerusak kinjil Terutama obat Pain killer Anti rasa sakit Anti ngeri Ya ibu saya sendiri Udah lama Dipanggil Tuhan Diabet dari usia 35 Sudah suntik insulin Dan obatnya Udah kayak makan kacang Pagi siang sore Nggak tahu 5, 6, 7, 8 biji Tapi sampai dipanggil Tuhan Usia 84 Itu tidak cuci darah Kinjilnya nggak masalah Yang masalah itu Kalau nggak minum obat Lalu gulanya fluktuatif Lebih baik minum obat Gulanya stabil Maka kestabilan Gula darah itu penting Kalau melalui Olah nafas Dan pola hidup sehat Lalu gulanya Sudah mulai turun Nah pelan-pelan Dilepaskan dosis obatnya Sampai nanti Begitu berani Ngurangi dosis obat Setiap hari Perhatikan Setiap hari Anda harus cek gula darah Jangan merasa Misalnya Wah gula darah saya Di bawah 100 Iya Anda intern-intern fasting Anda puasa Anda nggak makan karbo Ya pasti turun Gulanya itu bukan sembuh Karena emang Tidak dimasukin gula Nanti begitu makan lagi Ya naik lagi Jadi Kalau mengurangi dosis obat Anda harus cek gula Setiap hari Bahkan kalau perlu Sehari 2-3 kali Tapi kalau Nggak Ya paling nggak Sehari sekali aja Untuk melihat Apakah Perlakuan yang Anda Lakukan Itu responnya Bagaimana Jadi Makan buah Nah Sekarang bicara makan buah Tentu setiap orang Buahnya berbeda-beda Kalau misalnya Atau mungkin soal hormon Yang bisa pisah Yang soal Diabet dan makan buah Saya rekam terpisah aja Biar nggak terlalu panjang Ya